Pemateri Pertama 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 P di dunia politik masih ada yang terbayang kalau kita lihat sekarang anak-anak sekarang dia tidak seperti itu tapi beliau benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa beliau ketika di KBS selalu berkomunikasi dengan yang namanya Haji Umar Saing Cokro Aminoto seorang pendiri sarekat Islam yang waktu itu sarekat Islam bergerak di bidang tidak hanya yang di dari SDI dari Serikat Dangan Islam berubah menjadi sarekat Islam dari dunia dagang, dunia niaga berubah menjadi dunia politik ini di sini sebenarnya saat itu yang masih sangat muda sudah ada di dalamnya apalagi beliau setelah kuliah sebut saja kalau sekarang pandai ITB ini setelah teknologi Bandung disana ketika beliau di ITB sebut saja ITB beliau itu sudah sering berkomunikasi dan berdesak dengan yang namanya yang dihajar Dewan Toro dengan dengan Dr. Sutomo dengan Dr. Sutomo ini selalu berjauh jari sejak HBS ini siurus Bukarno Pak Wapak itu masih belum siur Bukarno 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 muda ini benar-benar sudah taktik di dunia apa tadi dunia politik dan sejak saat di HBS jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisnya itu sudah semakin sudah tumbuh dan semakin berkubah yang berjaya dilajinkan ketika beliau beliau di ITB bahkan saat ini aktifnya beliau beliau itu berulang-ulang ditangkap oleh pemerintah India Belanda karena menurut mereka pemerintah India Belanda Insinyurus Bukarno itu benar-benar membahayakan bagi pemerintahannya karena jerakannya karena pemimpinannya demikian yang terbaru yang sangat besar di kalangan pemuda pada saat itu ketika di ITB itu dia sebergabung dengan Tri Korodano yang kemudian berubah menjadi Jom Jawa oleh Insinyurus Bukarno Bukarno kemudian organisasi ini pemerintah yang akhirnya menjadi Jom Jawa itu Insinyurus Bukarno beberapa kali ditangkap beberapa kali dibuang tidak akan ditangkap tapi juga sering dibuang ketika bungal di Sukamiesku itu sudah membuat sebuah petisi yang isinya yang berlupa Indonesia mengunggak di Bandung dari penjara dari penjara sudah membuat seperti ini ini mengenampan ataupun mengobalkan semangat para pemuda lainnya ini itu Sukamiesku masih ada waktu karena saya sakit makasih saya teruskan sekarang ada pertanyaan mengapa ada bulan bungal 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 diadakan apa mengapa bulan ada pertanyaan mengapa bukan bulan sagopo kita tahu bahwa Sukamiesku itu bukan kembaran meskipun dia merasa dalam dedikasi memulai penyatangan saya orang biasa saya orang biasa dengan kekurangan dengan kelemahan ya betul tetapi bagi kita semua bukan kita 4% yang memiliki peran yang sangat besar dalam memperdekakan bangsa dia seorang yang cenas beliau seorang yang pemberali tidak takut dibuktikan dengan saya beberapa ditangkap dan dibuang tapi dengan kecepatan dengan keberaniannya orang tidak ketika pendudukan Jepang tahun 1942 19 1942 bung karto benar benar mulai merasa berbebas jadi oleh pendudukan Jepang bung karto dibebaskan tiga yang bukan hampir semua tokoh-tokoh yang satu saja dibebaskan oleh Daipo oleh Jepang maksud siapa agar mereka agar bangsa Indonesia agar para tokoh-tokoh itu mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh Daipo apakah malah ini cepat membebaskan untuk Indonesia mereka tidak seperti itu sepersiap kemari tujuan dibebaskan yang para itu termasuk bungkarno agar usaha-usaha pendudukan kita ini dibat dalam paham paham kita gitu ya sehingga dengan semangat nasionalismenya yang benar kita berkubah terus insurus Tunggarno bergabung dalam BKI badan usaha persiapan penelitik persiapan keperlekaan Indonesia itu meruguskan meruguskan dasar negara buat meruguskan makhluk jawab negara undang-undang dasar makhluk Alhamdulillah sehingga tanggal satu duni itu beliau di dalam pidata BKU BKI yang mencapai rancangan kola dasar negara Indonesia yang kemudian juga dimasukkan ke dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 25 yang akhirnya menjadi dasar negara yaitu Pantagila sebelum berakhir saya sampaikan kalau selalu ingat dedikas yang lainnya disitu kebanggaan BKU hanya satu apa itu kebanggaan penampian penampian 100 ini apa itu penampian tentu saja yang aneh abdi itu pelayan pelayan yang aneh abdi adalah pelayan jadi bukan bangga sebagai pelayan bangsa Indonesia namanya pelayan tidak bukan menuntut apa hal hal saya kalau Indonesia ingin berdaulang penuh mari kita lihat apa yang menjadi tema pada sahaja sehat malam ini yang juga diperlukan dari tema besar yaitu tema bulan bunga bangun bineka tunggal ikat kerja kotoraya untuk desa maju Indonesia kuat dan berdaulang saya ingat itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan lain waktu saya bisa punya kesempatan lebih lama lagi tapi satu pesan dan harapan saya apa yang menjadi dedikasi pajingan semua dedikasi kita semua mudah-mudahan bisa mewarisi mewarisi cita-cita untuk bunga untuk perasaan Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Kelabat Raku Merdaikan 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 Aklususuk Pak Daryono Bapak bulan Juni Konek PD Kejuangan itu ditetapkan sebagai bulan bulan karena dimoleh dari bulan kejahiran yaitu tanggal Juni dan bulan belapannya tanggal 21 Juni 1970 tetap disitulah Bung Kamo menggayu pandasinya yang disampaikan pada Badan Usaha Persiapan Ketak-Ketak Indonesia dan Banyu kita Bana Tidak Buna 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 Terima kasih.